Intro Kepala Karena akhirnya mereka bertambah dengan Kita kan bebas bicara, kita kan demokrasi, apapun boleh dibicarakan. Tapi demokrasi yang merugikan orang lain juga bukan demokrasi. Saya selalu katakan, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan. It's anarchy. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oh, ini kita harus nampaknya membajak ke haktek lainnya Deddy ini. Gak apa-apa. Supaya agak, nampaknya ini kita, karena kita sudah VCR, jadi supaya agak enak. Gak apa-apa, itu tadi 5, 4, 3, 2-annya gak apa-apa. Paling abis ini pengacara datang. Baik Deddy, it's nice to see you again. It's always nice to see you. Paya Sonan, selalu sehat, luar berdasar. Selamat datang di PPN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu-isu aktual di bidang hukum terkini. Mulai dari obrolan-obrolan kopi, hingga tingkat tinggi. Boleh aja kita diskusi. Nah, gimana Ded? Belakangan ini, kondisi seperti apa? Atau mau menikmati minuman? Oh, saya tahu Deddy tidak apa. Kalau air putih boleh? Kalau minum, minum. Boleh? Oke, oke. Cuman minum, minum mah minum. Oke. Kalau makanan bau pulang, Pak. Iya. Karena saya tahu, sekali makan sehari, malam, tetapi sekali makan 7 potong, 8 potong ikan. Saya sehari itu makan cuma sekali, jadi namanya omet. One meal a day, makannya malam, tapi kalau sekali makan kalorinya 3.000-4.000, Pak. Iya, iya, iya. Wow, that's great. Yeah, it's great and it's expensive. I know, I know. Makanya aku takut ngundang nampaknya ini. Sekali duduk nanti, ya tapi kalau sekali-sekali boleh lah. Boleh lah, Pak. Boleh lah, boleh lah. Baik, Deddy, barangkali kita mau mencoba membuka percakapan kita hari ini, kita harus, ini kan BPHine Talks ini baru dibuka, ini episode ke-12, kami mau menggunakan Deddy sebagai seorang YouTuber terkenal, the father of YouTuber. Saya biasanya, ini Pak, saya menyebut diri saya itu pesugihan YouTube, Pak. Oh, begitu. Pesugihan YouTube. Pesugihan YouTube, ya, ya baik. Soalnya kalau diundang, biasanya yang viewer terame. Oke, oke, ya, ya, ya. Well, menurut Deddy ini, studio kita sudah cukup layak untuk kita pakai sebagai podcast BPHN ya, atau studio BPHN TV ini, untuk lebih menjelaskan kepada publik tentang apa, tentang hukum, tentang sosialisasi, peraturan perundang-undangan, tentang bagaimana hukum yang adil itu, dan bagaimana budaya hukum masyarakat. Menurutnya, bagaimana pelangkapan Deddy? Nah, ini kayaknya kalau nanya begini, kayaknya Pak Yasona ini nyindir saya, deh. Soalnya kayaknya studio ini lebih bagus dibandingkan studio saya. Ini kayaknya udah siap banget, kameranya profesional, ada 1, 2, 3, 4, lampu-lampunya profesional, setnya sengaja dibuat, tuh liatin, weh, mejanya juga udah, karpetnya udah merah, gitu. Ini ngalah-ngalahin studio saya ini, luar biasa. Saya sudah ke studio, udah Deddy, kita cakep. Oh, iya. Kita sudah pindah, Pak. Sudah, sudah? Sudah pindah, Pak. Nah, itu makanya diundang lagi. Sudah pindah, betul, Pak. Sudah pindah, Pak. Baiklah, sebelum saya meneruskan sahabat BPN, dimanapun saudara berada, semoga dalam keadaan sehat. Hari ini saya berdama bersama Deddy Corbusier dalam podcast BPN Talks. Kita akan dapat cerita lebih seru hari ini. Stay tuned di BPN Talks and enjoy the show. Oke, siap. Kembali di BPN Talks, saya Sona Lawli, didampingi oleh sahabat saya, Deddy Corbusier, Master Deddy Corbusier. Jadi, kita ini di kantor BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ini unit eselon satu. Ya, di Kementerian Hukum dan HAM yang bertanggung jawab tentang prolegnas, program legislasi nasional, penyusunan proksun itu, program penyusunan peraturan pemerintah, purpose, serta juga menyusun naskah-naskah akademik dari perundang-undangan atau undang-undang yang... Buat pertimbangan, ya, Pak. Iya, jadi itu dibuat dan termasuk di dalamnya meningkatkan kesejahteraan hukum masyarakat, sosialisasi hukum, dan ini penting, memberi bantuan hukum kepada masyarakat. Jadi, juga kita punya pusat JDIH namanya, jaringan dokumentasi informasi dan hukum. Informasi hukum. Kita sudah punya koleksi yang cukup besar tentang peraturan, perda, peraturan gubernur. Jadi, memang BPHN ini mempunyai posisi penting. Dulu ini dipimpin oleh orang-orang yang kredibel juga, ya. Jadi, perannya sudah cukup baik, hanya barangkali dalam konteks kekinian, kami sudah memulai menggunakan metode-metode, ya. Seperti podcast, supaya lebih mendekatkan kepada kaum milenial, dan lebih memudahkan masyarakat untuk, apa, untuk ekses. Jadi, ini pengen sharing ini kepada JDIH sebagai content creator, dan juga sebagai the father of YouTuber. Apa tadi? Pesugihan. Pesugihan YouTube. YouTube di Indonesia. Bagaimana membangun dan mengembangkan konten semacam podcast ini, sehingga dia menarik. Ini kan sekarang kami tadi sudah memberi pengarahan kepada penyeluh hukum, analis hukum. Supaya, apa yang kami sampaikan di lirik media, jadi dari pengalaman JDIH, ya, coba sharing lah bagaimana membuat hukum itu tidak kering. Tidak, apa ya, mudah dicerna masyarakat, dan menarik untuk disampaikan sehingga ada atensi masyarakat. Apalagi dalam mengembangkan budaya hukum dalam artian, supaya masyarakat taat hukum, ya, menghargai hak-hak-hak si orang lain. Jadi, ya, kalau mau hak-hak ajasinya dihargai, orang lain juga harus menghargai hak-hak ajasinya. Jadi, harus ada hak dan kewajiban. Silahkan. Sebenarnya gini, Pak, kalau kita lihat sekarang ini kan masalahnya adalah masa di mana kita tidak boleh kaku. Kalau kita bicara hukum nih, Pak, kalau saya mau protes. Misalnya, oke, ini ternyata undang-undangnya begini, begini, begini. Itu kita harus nyari ke website dulu, masuk dulu, ke halaman berapa dulu, ini dulu, baru tahu. Wah, ternyata saya melanggar hukum. Padahal, tidak pernah tahu. Nah, penyampaian itu ke masyarakat itu, tidak pernah ada orang yang menyampaikannya secara gamblang dengan bahasa sehari-hari. Karena biasanya, hukum itu kalau orang dengar kata-kata hukum saja sudah takut dulu dan sudah terlalu kaku. Oke. Yang jadi masalah, anak-anak buddha dan milenial sekarang sudah tidak terlalu peduli dengan aturan-aturan yang tertulis. Oke, oke. These days, mereka lebih senang hal-hal yang visual atau bisa didengar dibandingkan mereka membaca. Iya. Orang sekarang sudah tidak membaca koran. Iya. Orang sekarang sudah mendengar dan melihat sesuatu. Nah, jadi harus ada cara memasukkan ke masyarakat tentang misalnya ada perubahan hukum atau misalnya ada hal yang harus disampaikan ke masyarakat. Ya sudah, secara gamblang disampaikan ke masyarakat melewati media-media YouTube, TikTok, Instagram, dan teman-temannya. Minta bantuan oleh KOL-KOL yang mau membantu juga untuk menyampaikan hal tersebut. Ya, kami pengalaman itu. Seperti misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, walaupun kami sudah melakukan, masih dianggap belum menyampaikan ke publik secara baik. Pernah juga kita membahas rencana Undang-Undang Kahupi Dana, dapat protes. Padahal kita 4 tahun membahasnya oleh masyarakat masih sangat apalaya. Nah, oleh karena itulah kami mencoba. Mudah-mudahan bisa berhasil. Nah, ini juga dalam membangun kesedaran hukum masyarakat. Contoh, kesedaran hukum itu misalnya, kalau lewat lampu merah, orang kalau tidak ada polisi, tabrak. Tidak ada kesedaran hukum. Tidak ada built-in internalisasi awareness. Nah, dalam konteks ini, menurut Dedy bagaimana meningkatkan kesedaran hukum di masyarakat dengan pendekatan-pendekatan yang milenial ini? Sebenarnya harusnya jadi, biasanya nih Pak, ini yang salah menurut saya. Yang salah adalah ketika pembahasan hukum dibahas oleh orang hukum yang sudah akan berdebat. Jadi, misalnya gini, misalnya dia keundang ke acara TV, si Atu, si ini dari pemerintah, yang ini dari lawyer, yang ini dari mana. And then, then they fight with their own argument. Iya. Tapi, anak-anak atau kaum milenial, mereka bosen melihat hal tersebut. Kayak RUU, KAUVAPE, Pak. Iya. RUU, KAUVAPE. Itu kan yang dibahas adalah dari MPR, ke aktivis, kemana-mana, kemana, setuju, setuju, dan sebagainya. Nah, kita tidak peduli lagi dengan hal tersebut. Oke, oke. Akan lebih baik ketika itu dibahas oleh, gak apa-apa, kita kasih bahan ke milenial, yuk debatin. Biar mereka debatin. Saya tertarik, Pak, dengan RUU, KUHP. Sangat tertarik. Saya ada yang setuju, ada yang gak? Saya setuju. Tapi, cara menyampaikannya kan sudah tidak dengan keras, dengan demo, dan sebagainya. Setuju. Kayak, contoh, kayak misalnya disitu ada penghinaan presiden. Iya. Saya setuju itu gak boleh. Iya. Karena, yang terjadi itu penghinaan kepada kepala negara itu sekarang, orang-orang sudah menghinanya, menghina, bukan mengkritik. Bukan mengkritik, yes. Ini sudah gak benar, itu satunya kayak gitu. Jadi, itu yang saya katakan dulu juga, waktu ada unjuk rasa dan saya dundang di Indonesia Lawyer Club pada waktu itu. Saya sampaikan, soal penghinaan kepada presiden. Karena, kita ini bangsa yang beradab gitu ya. Ada level peradaban, kalau kita menjadi tidak beradab, sudah menghina, mendegradasi. Antara kritik dengan menghina, itu beda. Saya selalu katakan. Anda boleh mengatakan, saya sebagai menteri hukum dan dalam, tidak becus, tidak beres kerja, apa, pokoknya, apapun itulah mengenai kerja saya. Tapi, once you said that, saya itu, apa, saya anak, atau anak yang haram jadah, apa, itu udah gak benar, ayahnya gak jelas, katanya, kan, anak PKI. Nah, itu saya sudah jawaban, saya sudah jawaban, sebenarnya cara mengkritik itu banyak. Karena, saya itu ada program di Youtube, namanya Somasi, Pak. Itu isinya kritikan, Pak. Oke, good, good. Jadi, contohnya gini, kalau saya mau mengkritik, misalnya saya gak ada bahan nih, hari ini ya, cuman saya mau ngomongin Pak Yasona nih. Saya bisa ngebuat ini menjadi sebuah roasting lucu, sebenarnya. Iya, iya, iya. Saya bisa bilang gini, saya nih lagi mikirin Pak Yasona deh, terus satu nanya, kenapa gitu. Kemarin kan ada mall rame tuh, kena denda 500 ribu, tukang bubur kena denda 5 juta. Ini, gara-gara begini, tukang bubur gak bisa naik haji, kan. Karena kena denda 5 juta dulu, ya kan. Iya, iya, iya. Ini pasti Pak Yasona belum pernah ngerasain dikroyok tukang bubur. Iya, iya, iya. Nah, itu, itu fun lucu. Iya, iya, iya. Orang tertawa, gitu. Tapi kritiknya masuk. Iya, iya. Nah, orang-orang yang ngatain fisik, ngatain ini segala. Kalau saya tahu kenapa, Pak. Bahaya menganggur. Iya. Saya kan selalu mengatakan begini. Edukasi penggunaan medsos, kadang-kadang sesudah ketabrak undang-undang, baru ini. Jadi memang, satu, kita harus juga menggunakan media sosial secara beradab. Betul. Itu level apa? Level peradaban. Dari survei, termasuk kita ini, termasuk pengguna medsos yang paling sadis. Paling sadis. Paling sadis, yang tidak beradab. Ini kan, kan mengerikan ini. Emang iya, benar, Pak. Ini, aduh. Paling sadis. Paling sadis. Oke, menarik sekali insight-nya, Deddy. Sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak untuk pembahasan topik yang lain. Siap. Jadi, tadi sudah di, ya, termasuk kritik pada waktu KUHP, ya, juga bagaimana mengkonsep undang-undang yang dikatakan hanya semalam. Padahal kita sudah panjang bertahun-tahun melakukan itu. Apa ya, proses fenomena apa yang terjadi ini? Ya, orang, tadi kan kita melakukan mudah sekali orang, walaupun secara sedikit tadi kita sudah coba singgung. Tapi kalau ini enggak kita, apa ya, kita edukasi, kita sampaikan secara baik ke masyarakat, bisa juga fight back, gitu ya, menjadi soal yang dibilang pemerintah terlalu ngatur, Terlalu kontrol, tetapi saya kira penggunaan media sosial ini memang harus sampai kepada level yang lebih bertanggung jawab, lah. Betul. Tidak berbarik, ya. Betul. Sebenarnya, semua orang akan bertameng pada kata-kata freedom of speech. Itu yang jadi masalah. Saya tidak tahu setuju dengan kata-kata freedom of speech. Karena memang betul, it's freedom of speech. Tapi harus ada tatakrama, harus ada aturan yang bermain di sana. Iya. Gak boleh. Etika. Etikanya tuh harus ada, gitu loh. Betul. Kayak tadi saya ambil contoh gitu Pak, ketika saya mengkritik Pak Yasona misalnya gitu. Saya yakin Pak Yasona ketika dikritik seperti itu, Pak Yasona ketawa. Tapi saya yakin nempel di otak. Iya, betul. Betul. Saya yakin jadi pikiran, iya juga ya. Iya, betul. Dibandingkan saya ngata-ngatain orangnya, nempel di otak enggak, benci ya. Iya, betul. Jadi nggak ada gunanya gitu Pak, sebenarnya. Benar. Nah ini freedom of speech. Ini yang sangat salah menurut saya adalah freedom of speech. Karena akhirnya mereka bertambah dengan, ah kita kan bebas bicara, kita kan demokrasi. Apapun boleh dibicarakan. Tapi demokrasi yang merugikan orang lain juga bukan demokrasi. Anda mau nggak suka RUKUHP, nggak apa-apa. Iya. Sah. Tapi maksudnya, let's talk it more civilized. Civilized. More civilized gitu. Betul. Saya juga nggak setuju Pak, masalah RUKUHP yang kalau misalnya melakukan hubungan seksual tidak dengan istri. Istri. Itu saya tidak setuju Pak, karena... Tapi itu nggak ada. Nah ini kan kadang-kadang kan disalah persepsikan. Itu dia memang. Kadang-kadang ditarik. Ditarik, pernah lah ada seorang yang cukup terkenal lah mengatakan, Wah itu di undang-undang ini kalau ada perempuan lewat tengah malam jam 10 malam bisa ditangkap. Nggak ada. Jadi akhirnya viral karena seorang yang berpengaruh, punya pengikut banyak. Nah ini kan soal-soal apa. Kalau perempuan apa, hamil. Di luar nikah. Ya jadi kan ini soal-soal seperti ini kan. Nggak betul. Jadi memang karena kurang membaca, hanya dengan utuh kadang-kadang. Hanya dengar dari orang-orang tertentu. Jadi memang ini saya setuju memang perlu sosialisasi yang lebih baik dengan cara-cara milenial. Betul. Ya dengan cara milenial. Kebebasan. Tadi dia bilang freedom of speech. Saya selalu katakan, kebebasan yang sebebas-bebasnya bukan kebebasan. It's anarchy. Ya. Anarchy. Anarchy. Jadi konstitusi juga mengatakan bahwa memang kita punya hak ajasi manusia. Tapi di pasal 28J dikatakan hak ajasi juga harus dibatasi oleh undang. Betul. Kalau tidak, waduh saya suka-sukanya. Saya boleh mempunyai televisi dengan semua social system di rumah saya. Tetapi kalau saya putar itu 20-manya putar. Jadi bukan sebuah kebebasan. Iya kan. Itu menjadi kesewenang-wenangan. Mengganggu orang lain. Kalau seperti di Amerika kan kita telepon polisi, my neighbors bothers me. Langsung datang 5 menit, polisi datang langsung. Iya kan. Betul. Jadi ini yang saya setuju. Ini yang ditafsirkan secara jauh juga di dalam menyampaikan kritik-kritik di media sosial. Alasan freedom of speech. Alasan itu? Freedom of speech. Nah freedom of speech-nya itu digunakannya menurut saya. Iya. Sorry nih Pak ya. Saya sih, saya sesederhana ini Pak. Sesederhana nih. Kalau ada orang udah ngatain siapapun itu. Mau Pak Presiden, mau Pak Iasona, dikatain kasar gitu ya. Menurut saya, you know what? Because that's easy to do. Iya. Gampang banget. Kalau ngatain Pak Iasona, sorry misalnya you're bla 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 bla. Itu gampang banget. Tapi mengkritik yang didengarkan oleh Pak Iasona, itu susah. Kalau dengan cara tidak beradab. Iya. Menjadi benci kita. Justru bukan apa ya. Jadi, ini orang mengerti nggak substansinya? Iya gitu. Kan kalau saya cuma ngomong, misalnya saya cuma ngomong tuh tukang bubur ketangkep begini-begini nih. Berarti Bapak ini nih tonggong banget loh. Bodoh banget. Gampang banget tuh ngomong gitu. Iya. Nggak ada seninya. Iya betul. Nggak ada seninya gitu. Nah, tapi mereka mengatakan it's very the most speech. Pengalaman Deddy waktu di podcast itu, kritik-kritik atau apa, ada juga yang seperti itu tidak suka dengan cara menyampaikan sesuatu atau lawan bicaranya? Atau yang diundang itu dengan apa gitu ya? Nah, saya contohnya begini Pak, ini yang paling menarik. Saya pada saat itu memprotes tentang orang-orang yang ditangkap narkoba. Oh ya, I know. Tapi pakai senjata. Iya, iya, iya. Jadi ini tangkap narkoba. Sambing kanan setiri bajunya swat, senjata laras panjang. Iya, iya, iya. Ini nangkep teroris. Iya, iya, iya. Nangkep narkoba gitu kan. Kan saya bilang, coba ya anda bayangkan. Ini orang pengguna narkoba. Kanan kirinya senjata laras panjang. Iya. Emang dia mau lari kemana? Lari aja beler, gue bilang gitu kan. Ini polisi ngapain ngurusin orang beler. Tapi kata-kata itu didengarkan oleh Pak Kapolda pada saat itu. Karena lucu, saya ngomongin lucu, dan aturannya dirubah. Iya, betul. Kan artinya didengarkan asal kita protesnya. Secara baik. Secara baik, dan lucu, dan menarik. Iya. Sasaran jadi tercapai. Tercapai. Karena Pak Kapolda aja ketika dengar ketawa gitu. Iya, iya. Iya kan gitu Pak. Itu ya Pak. Nah itu. Jadi kritik kepada pemerintah, sah-sah saja. Asal itu tadi. Jangan dengan cara-cara yang harus konstruktif lah. Betul. Sebenarnya oleh sebagian orang bisa ditafsirkan. Bisa menjadi persoalan. Nah nanti diproses polisi. Nah kenapa. Disalahkan lagi. Pemerintah tidak ini. Pemerintah hanya mau nangkap aja kerjanya. Padahal persoalannya kan tidak seperti itu. Iya Pak. Saya setuju. Karena kadang-kadang damage yang terjadi besar sekali. Gara-gara omongan seseorang itu besar sekali Pak. Damagenya. Jadi kita ini kan disini ada penyuluh hukum. Ada analis hukum. Penyuluh hukum mendidik masyarakat. Tentang hak dan kewajipannya. Kemudian juga mensosialisasi peraturan perundang-undangan di daerah. Maupun peraturan pusat. Analis hukum membuat analisis tentang peraturan perundang-undangan yang ada. Apakah saling bentrokan. Apakah perlu direvisi. Apakah perlu di perbaiki lebih baik lagi. Atau kalau perlu disampaikan kepada pemerintah. Tentu disampaikan kepada publik dulu cara mencapai itu dengan media sosial. Pengalaman Dedy yang lebih efektif apa? Apakah Instagram. Apakah Youtube. Apakah Podcast. Apa. Sepanjang ini. Ini menarik nih Pak. Ini menarik nih. Oke. Jadi ternyata media sosial itu. Semua media sosial punya karakter yang berbeda-beda Pak. Oke. Punya karakter yang berbeda-beda. Instagram itu paling aman Pak menurut saya. Oke. Masih paling aman. Orang-orangnya masih santai. Oke. Kalaupun marah-marah masih santai. Oke. Kalau Twitter Pak. Oh iya. Waduh. Singkat padat tapi mengerikan. Waduh itu ajang perang. Oh iya iya iya. Jadi kalau mau nyari masalah Twitter Pak. Oh iya iya iya. Menengah-menengah ke atas. Gitu kan. Untuk giba-giba. Kalau TikTok lebih ke anak muda. Kalau Youtube lebih universal. Jadi sebenernya harus ada tim yang memegang. Oke. Ada di TikTok. Ada di Instagram. Betul. BPH ini punya Instagram juga. Ada yang di Instagram. Cara penyampaiannya harus beda. Di Instagram penyampaiannya beda. Di TikTok penyampaiannya beda. Di Twitter beda. Di Facebook beda. Oke. Jadi harus tahu cara menyampaikannya. Di mana dan seperti apa harus tahu. Dan membaca karakter. Karakter. Apa ya. Yang suka Youtube. Yang suka. Apa namanya. Facebook. Instagram. Memang saya lihat ya. Instagram. Instagram saya ada juga. Memang. Lebih aman. Lebih aman. Lebih beradab dikit lah. Lebih oke lah ya. Kalau di Twitter kan. Aduh. Tembak-tembakan kalau di Twitter. Itu ngeri. Ngeri. Ya beneran. Beneran. Baik. Menarik sekali nih. Segmen 2. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita tetap di BPHN Talks. Baik. Di segmen 3 ini aku pengen. Eh. Saya ngajak Deddy main game. Kalau di tempat saya juga kan. Waktu saya dibikin. Dibikin juga begitu game. Ya ya. Ini kita mainkan ini sekali ini. Ya betul. Oke. Dipilih. Dari apa. Dari salah satunya. Dan disebut alasannya. Magician or Youtuber? Magician. Why? Karena saya mengawali karir saya. Dari kecil mimpi saya. Cita-cita saya. Jadi pencicir. Oke. Dan waktu saya berhasil juara dunia dulu. Saya merasa bahwa itu pencapaian terbesar saya. Wow. Karena. World Champion. World Champion. Jadi World Best Mentalist of the Year itu dua kali turut-turut di dunia. Dan itu nggak ada yang tahu di Indonesia. Karena. Karena pandinya di Vegas. Wow. Wow. Nah setelah itu. Terus. Begitu udah selesai. Udah lah. Udah menang juga. Mengapa sekarang nggak dituruskan? Masih sempat dulu saya lihat paling. One of my favorite. Ya. Waktu di apa ya? Trans TV itu apa dulu? Di trans. Iya. Di trans ya. Iya betul. Iya. Sekarang. Kenapa nggak diteruskan? Karena. Saya melihat bahwa. Saya. Ternyata. Didengar oleh banyak orang ketika saya bicara. Dan. Oke. Saya bisa menaruh posisi saya. Di posisi yang lebih baik. Tapi saya udah. Saya masih tetap main. Main kalau dalam. Tapi nggak dibayar. Iya. Oke. Entertainment kalau misalnya. Ya kalau Bapak ngundang saya. Saya main. Main. Oke. Oke. Saya pernah main di TV Pak kemarin. Main di TV tapi nggak dibayar. Karena saya bilang saya sudah memutuskan untuk tidak profesional. I see. I see. Jadi ya udahlah. Kenapa berhenti pada saat itu? Karena saya menang dua kali berturut-turut. Kalau saya nggak stop Pak. Iya iya. Iya iya. Iya. Sampai magician. Bahkan. 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 Bahkan di Instagram saya. Ininya. Apa namanya. Profilenya. Statusnya magician. Magician. Oke. Oke. Jadi nggak saya ubah. Magician Pak. Oke. Kolaborator atau minta honor untuk hadir di YouTube orang? Kolaborator. Excellent. Bukan gitu Pak. Karena udah lumayan kaya Pak. I like that. Kalau. I like that. Kalau nggak punya duit ya minta luar Pak. You see aku yang suka itu waktu. Dokter apa yang dikasih sumbangan. Oh iya dokter. Waduh. It's a lot of people. I heard apa ya. Tears in their eyes. Betul. Benar itu. It's one of. I think one of the best. Betul. Saya setuju gini Pak. Bahwa di saat ini. Eee. Adalah saatnya berkolaborasi. Bukan saatnya berkompetisi. Iya iya. Gitu. Dan. Dan. Saya senang sekali kolaborasi dengan banyak orang. Senang sekali. Karena. Ya. I learn a lot. Basicnya Pak. Iya iya iya. Iya. Ini agak serius. Iya. Balikan or serius sama seorang yang baru. Oh yang baru dong. Waiii. Hahaha. Yang baru dong. Oh iya iya iya. Pastilah kalau itu Pak. Iya 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 iya. Iya 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 iya. Kalau. Hahaha. Tapi. Apa. Orang. Harus mencari hal-hal yang baru ya. Iya bener. Namanya kan hidup Pak. Cuman sekali. Wow. Karena. Kalau. Kalau kebalikan kan. Iya iya iya. Iya iya. I like that. I still remember. Waktu kita sama-sama kena covid itu. Iya betul. Oh man. Jadi saya teringatnya itu. Waktu saya baca di itu. Saya stop dulu. Saya bilang. Stop lagi puncak-puncaknya. You don't stop when you are in the. Apa. At the ceiling. Terus. Makanya saya weh. Honestly begini. Oh my God. Saya juga. Kena covid ini. Kita sama-sama. Jadi. Aduh. Itu sayur. Tapi saya concern loh. Betul-betul. Saya terima kasih banyak. Karena. Dia dibilang itu. Mana si Toki ini tuh. Wah itu Pak. Hampir mati Pak. Wush. Hampir mati Pak. But I said. Hang in there. You can beat it. You can fight. Iya. I fight. Iya betul. Saatnya sudah lewat. Apa. Masa kritis. Oh thank God. Tapi yang lucu ini banyak yang gak tau. Saya kena covid. Bukan dikirimin obat atau ayosona. Dikirimin durian. Tidak nyambung. Karena mereka gak tau ya. Orang mau kenal sakit covid. Kirimin. Endosivir gitu. Iya iya iya. Duren. Duren. Tapi. Gak apa-apa. Daripada sakit lapar. Mendingan sakit kenyang. Iya iya iya. Tapi itu. Gila ya Pak. Itu waktu kena covid itu Pak. Saya bilang kan. Saya stop dulu. Karena saya gak mau ngomong ke orang. Jadi mendingan. Iya. Karena pada si Tolkien Pak. Saya gak tau. Iya bener. I understand. I don't. I want to concentrate on. Ya udah. Dan. Dan saya juga. I keep it to myself though. Iya kan. Iya makanya. Artinya waktu. Nggak. Daddy lah. Kalau saya kan. Saya pasti kasih tau. Kayak. Seknek. Supaya tau presiden saya. Iya. Orang tertentu di kantor saya. Jadi apa. Tapi waktu Daddy juga. Saya keep it to myself. Terus waktu. Sudah dibilang sehat. Wah. Hebat Daddy. Survive. The bad one. Iya. Saya tuh waktu itu Pak. Keputusannya bilang di Instagram. I quit for a moment. Iya. Saya harus naruh Pak. Soalnya kalau saya gak naruh. Terus tiba-tiba saya hilang. Seminggu dua. Oh iya itu pasti ada pertanyaan. Ah. Mereka netizen-netizen berpikir. Daddy Corbusier ditangkep narkoba sama BNN. Kan biasanya gitu. Kacau. Artis kalau hilang. Ditangkep narkoba. Dan dibayar supaya hilang beritanya gitu. Betul. Biasanya gitu. Tapi. Last one. Pilih sidang atau berdamai? Pilih sidang atau hmm. Hmm. Wadidaw. Ya. Kasusnya apa dulu? Hahaha. Ya. Ya. Pernah. Pernah main sidang. Tidak semua bisa berdamai sebenarnya Pak. Menurut saya ya. Pilih berdamai Pak. Ya. Pilih berdamai. Tapi. Ada tapi-nya Pak. Kalau kasusnya. Misalnya kasusnya. Pembunuhan. Ya. Ya. Tidak mau berdamai dong. Ya. It depends ya. It depends. Tapi kalau kasus-kasus yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ya. Lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan lah intinya lah. Penjara penuh Pak. Ya. Itu dia yang saya hadapi. Ya. Itu yang saya hadapi. Jadi kalau nanti RUKOHP ini selesai. Ada namanya restorative justice. Yang kecil-kecil janganlah kirim ke penjara. Yang ringan-ringan. Ada nenek-nenek mencuri Kokoa. Janganlah. Jangan proses ya. Udah kasih kerja sosial. Atau kasih bantu rumah jompo. Tak apa-apa. Ya. Saya boleh potong nggak Pak? Ya. Saya ngomong gini. Kemarin saya disomasi loh Pak. Oh I know. Ya 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 ya. Well. Ini disini kita berbicara hukum. Saya ngomong. Saya ngomong kemarin. Nggak usah di penjara. Kan bisa jadi pekerja sosial. Iya. Saya dapet somasi dari asosiasi pekerja sosial. Ya salah mengerti saya kira itu. Mendegradasi. Padahal. Maksudnya aku. Maksudnya lebih baik justru. Betul gitu. Dan kalau di Amerika kan begitu Pak. What do you call it like? Social workers. Social workers. Social workers. Social workers. Social workers itu mengajak apa itu. Untuk bekerja-bekerja. Dan orang dibuat community services. Iya betul. Ya disuruh kerja di sana. Iya. Community services. Iya. Sekarang banyak yang mudah tersinggung loh. Iya. Nah kalau ini terakhir. Kalau dari segi entertainer. Iya. Apa harapannya implementasi hukum Indonesia? Apa pembenahan yang perlu? Implementasi hukum. Ya apa. Misalnya penegakan hukum. Apa harapannya? Kalau di entertain Pak itu sebenarnya cuma satu Pak. Hak cipta. Hak cipta ya. Itu doang. Kalau yang lain menurut saya. Kita sebagai entertainer hidup di Indonesia sudah sangat amat bahagia. Iya iya. Tidak ada rasisme. Enggak ada. Enggak ada itu semua. Enggak ada. Oke. Cuman memang. Kalau di hak cipta kita berantakan. Jadi saya kan kemarin itu sudah mengumpulkan. LMK hak terkait. LMK hak cipta. Saya mau satukan. Kita mau bentuk. Sudah ada LMK NT. Tapi ada persoalan. Jadi ini nanti akan mengutip royalti-royalti dari apa. Dikolek dan akan dipakai untuk kepada orang-orang yang pencipta. Jadi dari rumah karaoke, dari hotel, dari mana-mana. Jangan hanya memakai hak cipta orang lain. Tanpa. Tanpa apa ya. Tanpa memberikan. Iya. Iya betul. Apa. Royalty. Jadi itu. Itu sedang kita kerjakan di Director General. Karena. Nah pendaftaran hak cipta sekarang. Kita sudah punya. Apa. Otomatik hak cipta. Apa pendaftaran cipta. Itu sudah. Cepat. Nah. Kita sudah punya itu sekarang. Jadi kita buat secara online. Padahal dengan podcast ini. Nah itu boleh cuman diterangkan juga pak. Nah saya kemarin itu mendaftarkan hak cipta pak. Saya harus tanda tangan 280 lembar pak. Benar. 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 Saking banyaknya. 280 lembar pak. Karena banyak hak ciptanya. Karena banyak. Iya memang karena banyak. Karena kan ternyata. Iya iya. Ini harus diakiptakan. Iya iya iya. 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 Karena kalau diambil orang. Karena dia kan ditaftar orang lebih dulu. Dibajak ke orang. Kita kan harus. Klarifikasi lagi. Pak saya nanya pak. Benar gak sih pak. Ini tuh gosip. Saya gak tau. Katanya nama tuh di hak cipta bisa pak. Harusnya enggak kan. Harusnya tidak. Tapi kok. Saya dengar katanya terakhir-terakhir. Ada orang bisa mengakciptakan namanya gitu. Dia dilekatkan ke merek atau ke apa. Nama pak. Enggak boleh kan pak. Enggak lah. Saya nanti cek lagi derajan hak cipta. Iya makanya kalau sampai. Sudah bisa diambil orang dong. Makanya kalau sampai benar kan. Menurut Deddy Kermuser dibikin jadi hak cipta. Waduh. Nah kan. Siapa yang bisa pakai. Itu dia makanya. Kacau juga. Nanti coba dicek pak. Saya cek dulu ini. Katanya nama bisa. Iya. Baiklah Deddy. Terima kasih banyak ya. For your presence in here. Saya sangat apa. Mengapresiasi kami semua juga dari BPHPN TV. Podcast kita ini mengapresiasi kehadiran Deddy. Yang kita harapkan bisa mengangkat citra podcast kita disini. Terima kasih banyak pak. Saya sangat mengapresiasi gaya, style. Dan tentunya sebagai salah seorang pesugihan Youtube. Sudah mencapai taraf yang boleh kita katakan bisa menjadi inspirasi. Bagi anak-anak muda kita. Seriously. Honestly. Barangkali banyak orang harus melihat orang-orang sukses itu seperti apa. Pencapaiannya seperti apa gitu. Iya kan. Jadi belajar dari orang sukses. Banyak anak-anak muda kita sekarang sedang mencari. Jati diri. Ya jati diri dan lain-lain. Saya kira public figure sebagai Deddy adalah merupakan contoh dari. Apa dengan itu dan gayanya yang konsisten. Baik. Dengan gaya khas Deddy. Baik. Terima kasih. Let's close this. Five, four, three, two, one. Close the door. Lantap. Cloud. More happy. Putra PB